Intro Jadi ma dan ayah Tuh Bacalah Al-Quran Tartil Dengan Ustaz Saya tidak pandai Memang Saya yakin Seluruh awak yang hadir Semuanya pandai Baca Al-Quran Pandai semuanya Masalah bagus Tak bagus Itu nantilah Karena kita Kayak jari tangan ini Jari tangan Kan tidak sama Tinggi Macam itu Yang paling tinggi Yang paling bagus Aku paling bagus Adalah bawah Saya ketik Kan bawah ketik Adalah bawah ketik Adalah bawah Adalah paling bawah Baca Al-Quran 5 kali Batuknya Kalau ada Nanti orang di rumah Lewat Orang di jalan Al-Quran Adalah Adalah Kadang-kadang Ngejek Hancur negara kita Hancur kampung kita Kan ngejek Ngejek Itu lah Makanya Kadang-kadang Di Indonesia Kenapa Nak maju-maju Hanya dapat salah Jadi Ustaz Salah Jadi Imam Salah Jadi RT Salah Ketua Pemuda Salah Ketua Masjid Salah Nak dibagi Salah Nak dibagi Salah Coba lah Bapa banyak Tadi kakak Dua ibu Anak kena dapat Dua tui Coba Dibang Sikok Menyentak Sikok Akhirnya macam Ikut Pak Wali Coba Di peresok Ikut Yang nama tui Bunuh Tengok Bawa Lima Kilonya Tengok Tengok Ayam Empat Woleh Tengok Gula Satengah Kilonya Dijumlahkan Piti Satu Tujuh Pula Dua Katanya Nama tui Lakona Pulo Pak Wali Mak 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 Tadi ketua Mak Tengok Bawa Mas Sikok Kena dapat Bantuan Satu Juta Dia dapat Satu Juta Mak 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 Satu Tengok Tengok Kadang Satu Tengok Tulisan Satu Ijok Nanti Tengok Pak Yau Nambu Mak Tengok Beda Oh Jangan Dianggap Jadi Nenek Mak Senang Jadi Alim Ulama Susah Muda Tidak Jadi Etik Senang Jadi Pak Caman Muda Tidak Awak Dia Ejek Ejek Kau Lama Kau Hancur Awak Pak Jadi Ustaz Kau Mak Ayah Jani Bilang Sonang Pak Pak Sampai Kau Dipenuh Dengan Pikiran Sudah Dibaca Kitab Kadang Kadang Kau Kajian Kau 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 Tiba Di Lapangan Tidak Jumpa Itu Contoh Kadang Kadang Ada Khami Khatib Jum'at Ini Judul Khutbah Hari Ini Bagaimana Mempergunakan Harta Mengeluarkan Zakat Awak Khatib Awak Awak Sajib Musik Di Situ Apa Cara Khutbah Sampai Miskin Zakat Ini Berubah Lagi Konsep Jadi Jadi Ustaz Jangan Dibilang Gampang Kadang Kadang Kami Ustaz Kecil Kecil Ingin Loh Kami Makan Bakso Tapi Jalan Makan Lontong Pindah Buli Uang Tidak Makan Lontong Tidak Malu Dia Tidak Potong Makan Makan Bakso Tidak Tidak Buli Tidak Duduk Tidak Menengok Uang Minuh Duduk Tidak Malam Tidak 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 Imam Duduk Kadang Padahal Duduk Sekarang Istirahat Mungkin Tidak 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 Tetangga Saya Bukan Baru Mak Ayah Ketua Masjid Tidak Ketua Sosial Tidak Ketua Pemuda Tidak RT Tidak RW Tidak 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 Ayah Al-Quran Al-Quran Masyira Al-Quran Ilmunya Kalau Mau Belajar Al-Quran Tidak Tidak Cukup Membaca Tidak Amak Ayah Nak Diperbaiki Bacaan Awak Ada Tajwid Ada Pasohah Ada Makharij Al-Hurum Ada Sifat Al-Hurum Ada Akham Al-Hurum Ada Wakab Dan Tidak Ada Lagum Dan Laguna Iram Tidak Sesuaikan Makanya Amak Ayah Jadi Imam Jangan Dibilang Gampang Amak Ayah Syarat Jadi Imam Orang Yang Kori Bacanya Bagus Hapalannya Banyak Oh Kalau Ada Yang Di Kampung Itu Kalau Ada Dua Mana Lebih Tua Itu Syarat Jadi Imam Kalau Sama Sama Tuanya Banyak Ilmunya Sama Sama Cerdas Sama Alim Sama Lebih Abid Lebih Tinggi Ibadat Sanya Rajin Ibadat Tahajud Tapi Duhanya Tiap Pagi Dia Tidak Pernah Duh Tapi Santunan Anak Yatim Jangan Dibaca Berarti Sama Kategori Mana Akhlaknya Lebih Bagus Santun Kedua Duhanya Akhlaknya Luar Biasa Tegur Sapa Bantu Memantu Tengok Menengok Lunak Lembut Dalam Hidung Sampai Situ Sampai 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 tahun lama, orang-orang yang bagus-bagus yang cantik-cantik itu biasa saja, duduk sopan, tegur sapa bang, ya ustaz, bagus pak, dan sombong dan buuk-buuk tanggung saja pak. kadang-kadang gayanya Masya Allah, yang cantik-cantik itu tidak tegur anda, ya bang, santunnya, anda buuk-buuk tanggung, kalau dia apang dia, apa? jadi, Al-Quran memberikan anda belajar, baca Al-Quran, bagaimana Usain? saya pandai, bagus, bagaimana caranya? baca Al-Quran, satu ayat jadilah satu malam, satu ayat satu malam jadilah, makanya Departemen Agama, Kementerian Agama, Bapak dan Ibu, sudah enam tahun lebih kurang mengajarkan, memberikan arahan wajib maghrib mengaji baca bola, satu ayat sama alam jadilah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi buat zikir itu, tujuh doa buka Al-Quran, baca sayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Aliflamim Sadaqallahulazim jadilah jadilah cukup kayak begitu, tidak one day, one ayat hebat tidak ada yang lebih hebat lagi one day, one jus jadilah 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 satu hari satu jus olah satu jus itu amat ayah sepuluh lembar satu jus sepuluh lembar kalau awak baca dalam keadaan santai itu makan waktu lebih kurang empat puluh enam minit atau satu jam sepanjang itu bacaannya lambat tidak cepat tidak itu satu jus lebih kurang empat puluh enam minit atau satu jam kalau yang pintar yang bagus jadilah kalau kayak begitu dua puluh lima minit lebih kurang selesai satu jus pahalanya jangan dibaca artinya tidak nampak pahala itu tapi Allah ta'ala berikan pahala yang disebut dengan berlipat ganda oh saya kalau satu atua jasuh sausan ah dapat dibagi-bagi tiga puluh dua puluh ayat zohor sampai besok asar sambung tiga puluh ayat maghrib tiga puluh ayat isyak tiga puluh ayat subuh tiga puluh ayat satu hari satu malam telah membaca Al-Quran satu jus coba baru terasa nikmatnya nanti belajar dan membaca Al-Quran mak dan ayat jadikan Al-Quran sahabat dan teman di dalam hidup ini mohon maaf kawan-kawan pemuda pemuda remaja biar laki-laki biar perempuan ini yang paling modern bagi mereka itu android android kalau mungkin tidak bisa hape king kong saja tapi walaupun hape king kong di hong kong sampai ke bahrain sampai ke dubai sampai ke india sampai ke singapore sampai walaupun hanya 250 ribu hape king kong yang penting lah dapat siaran lah tapi tengok anak wakini di mana pak usan pokok jago lelok kadang dua lah nah cik kocik lah dia lihat jago lelok hape berjalan hape duduk di mana-mana hape duduk di honda duduk di motor berhap iya kan lelok hape jago lelok hape pain mandi main hape juga dia orang mandi hape cuba buat contoh itu al quran mabogak cuba samiaq al qari mendengarkan saya jangan membaca mendengar orang baca al quran sudah ibadah di sisi Allah tak ada semulia al quran Al-Quran adalah kalam Allah Jangan ke membaca Mendengar adalah ibadah Di sisi Allah Itu makanya Kalau kita mendengar orang baca Al-Quran Tidak sanggup kita nunduk saja Apalagi bacaan yang zub Sintuhan hati Hati itu disintuhnya Kalau kini Nak menaji Menanggung Al-Quran Kenapa? Karena dari awal itu Tidak ada sintuhan Al-Quran Telinga Keluar dari rahim bunda Tidak suara azan Tidak suara iqamah Dulu amat ayah Jago Dari rahim amat ayah itu Lahir awak Digendong dia amat Digendong dia ayah Digendong dia datu Langsung dia azankan Di tangan kanan Dia azankan Langsung dia amat ayah itu Lalu azan Lalu azan macam itu Macam dia pak Ayah ala sula Ayah ala sula Ayah ala sula Macam dia tunjukkan Tanjang saya sanggup Langsung dia Langsung Langsung Potong dia Tidak makanya mak dan ayah kalau ada orang suara azan tidak terdengar panggilan Allah telah masuk sudah terdengar kayak begitu mak dan ayah pakailah sepauh jalan jadi mak dan ayah dengar kita panggilan kalau begitu mak dan ayah dulu, coba tengok coba tengok, jauh rumah masjid jauh, ngambil lodoh ke sungai, buang air ke sungai lisrik tak ada berangkat ke masjid itu dulu mak ayah anak ini azan, azan lah banglah, 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 wiri-wiri lah ngaji-ngaji, tak dulilah kenapa? kenapa dia dengar dari awal bukan kalam Allah, bukan panggilan Allah bukan nasihat-nasihat apa, azan? nyanyi-nyanyi makanya anak waktu ini tekan lah, dengar musik lah dia minta itulah ni kalau menengok anak-anak joget zaman kini, mak ayah memang luar biasa pak luar biasa joget kalau ada, kalau aku download Masya Allah itu 7 Agustus kalau pulang dari wirit dia beriring dengan maulid Nabi biasanya jalan itu macam kalau nengok kepentang sedikit nampaklah anak-anak bergoyang tu lain logo yang anak-anak kini kalau lagu dangdut tangan kanan menunjuk langit tangan kiri menunjuk bumi mata ia pejamkan bibir bawah bagi gigi Masya Allah itu baru lagu dangdut kalau lagu rok dah asyak dah itu ni ayah kamu putih tau liwut awak je tahlil nak sampai contoh itu maka banggap-banggap banggap ini pengaruh makanya Al-Quran ini mak dan ayah memberikan berikan peringatan berikan peringatan cuma tengok dia mak dan ayah peringatan maka isi dalam Al-Quran ada tauhid namanya keimanan ada namanya historis sejarah cuba baca sejarah Nabi Adam sampai anaknya khabir dan khabir sampai baca Nabi Adam di siti awal babak antar baca rai apa? 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 mantap lah kaitu awak ni siti awal minta cari kerana Nabi Adam nak Nabi Adam mencarai kerana siti awal minta cari kerana Nabi Adam jadi orang Tino minta cari nak kini sejak setu sejak sempat minta cari dan tinggal orang Tino sebab banyak tapi jalan tapi beda amak-amak dulu gadi-gadi kini jauh beza Siti Aminah dulu dengan Aminah sekarang tak sama kalau Aminah dulu tak mahu keluar rumah kalau Aminah kini tak mahu tinggal di rumah itu dia coba lah kalau anda kopi-kopi coba lah lima sore sebanyak banyak Aminah pergi jalan minggu ego macam mana kini 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 untung lah ada kopi mbak-mbak jadi aminah itu sejarah bagaimana Nabi Lut yang ditenggalam dimasukkan ke bumi diboleh di atas bumi sejarah kenapa tidak memandang jangan dibuat jangan jangan cari juga yang laki-laki cari juga laki-laki yang tengok dibalik dibalikkan dalam dunia ini apa lagi oh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam banjir melanda kena nak mau diajak apa lagi banyak sejarah-sejarah yang terungkap dalam Al-Quran awak nak belajar oh modern-modern kini gimana jangan dibaca mak ayah modern sekarang jauh lagi Al-Quran telah berbicara tengok sejarah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kalau kita dulu telpon satu minggu dikatur camat itu namanya telegram surat menyurat seminggu dua minggu baru sampai telpon kini lebih maju lagi SMS kini SMS kini juga sampai ada tidak dalam Al-Quran modern kaya begitu belum seberapa itu mana mana usai baca sejarah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam Nabi Sulaiman itu bukan SMS tapi Istana Ratu Istana tidak SMS hei kawan-kawan para tentara itu Ratu Balgis datang ke sini katanya mau merayu saya ingin mengajak saya masuk agamanya dibilangnya mungkin saya Nabi kaleng-kaleng jadi nak kini je kaleng-kaleng sejak dulu jadi di mana Tuhan itu Istana itu bawa ke sini siapa yang sanggup saya Tuhan berapa lama satu minggu saya Tuhan satu minggu kamu satu hari saya Tuhan satu jam jenny berit saya Tuhan belum berkedik mata engkau hai Tuhan itu Istana sudah sampai di sini sanggup sanggup istana Ratu Balgis sehingga Ratu Balgis sampai Nabi Sulaiman diangkat kain apa diangkat lopin saja kalau lopin itu bisa eh kalau istana awak kalau istana awak kalau tiong sama kalau pakai angin tapi di situ sudah itu sendiri dia pakai itu jangan mula 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 jadi Al-Quran Al-Quran ini universal kapanpun dimanapun nama dan ayah indahkan sosek Al-Quran diturunkan Allah jadi mak dan ayah bisa bertakwa petunjuk bagi orang bertakwa atau petunjuk bagi seluruh manusia berarti orang beriman dan orang Islam seluruh manusia banyak para pendeta yang membaca Al-Quran masuk agama Islam kenapa ketenangan dapatnya di dalam Al-Quran ilmu dan pengetahuan dapatnya dalam Al-Quran cubalah reka-reka ambong ambong kadang-kadang mohon maaf aduhkan kawan awak kuliah jurusannya ikat al-Quran hadis jurusannya akidah ahlak jurusannya akidah filsafat jurusannya fikir syariah tapi begitu membuat stripsi membuat disertasi aduh cik juhayat Al-Quran di dalam lupa Masya Allah ada guru saya mengkaji Al-Quran dia tulis hanya alib lam mim dia tulis uraikan alib lam dan mim itu 3 jilid hampir 2 kali tebalnya satu jilid dari Al-Quran ini begitu dalamnya ilmu Al-Quran apa lagi Ustaz Al-Quran mengajarkan bagaimana Ustaz Al-Quran mengajarkan ilmu yang tidak kita ketahui kalau kita akan belajar Al-Quran itu sendiri sinarilah rumahmu dengan suara Al-Quran supaya penyakit jauh dari rumah awa bala jauh dari masyarakat awa cuba jadikan kampung awa kampung Al-Quran tiap malam di rumah di kedai di warung ada waktu untuk baca Al-Quran ada waktu untuk dagang ada waktu untuk musyawarah runding-runding cakap-cakap ada waktu untuk makan bersama tapi ada baca Al-Quran untuk bersama mak dan ayah pemudar yang terhormat berbahagia cobalah tengok wajah-wajah orang berajar Al-Quran wajah-wajah orang hafiz Al-Quran kalau awak kadang-kadang casing apa 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 gaya tingkat 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 ayah-ayah tingkat ayah-ayah tingkat remaja tingkat anak-anak tapi kok bisa hadiahnya jangan materi boleh awak kini wajah anak-anak kini hadiahnya materi mohon ma'am dimana musyawaka kecamatan kelurahan provinsi nasional materi selalu diundau kau dapat jan materi jadi nanti berubah niat awak musyawaka macam piti iya itu tidak cuba bolinya honda bolinya khabau bolinya ayam buk ikan buk toko bayi umrah ini kadang-kadang musyawaka telur quran dapat juara satu hadiahnya dua juta sifat bola sekali masuk sepuluh juta kan tidak saya bang nanti akhirat itu lebih kekal lebih ancak kenapa untuk dunia menjadi jadi kenapa untuk akhirat banyak pertimbangan kalau baca sin tuhan al-quran masih banyak keutamaan al-quran gimana kenapa al-quran tidak turun sekaligus malam Allah turunkan al-quran pertama sekali di guahira itu lima surat lima ayat tidak lima surat lima ayat kenapa tidak sekaligus saja atau sampai kali pertama dikirimkan sekian orang lain tidak ini bapak dan ibu yang terhormat kenapa sebab al-quran diturunkan Allah tidak sekaligus menengok kejadian apa dan kebutuhan itu satu yang kedua supaya sonang malekat jibril menyampaikan Nabi Muhammad Nabi Muhammad sonang untuk menghafalnya sonang pula sahabat untuk mengulang murah jo'ah itu maka maka jangan sekali lulu Al-quran dalam ramadhan itu tidak berlulu lulu 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 artinya Al-quran berbuat apapun namanya proses itu sampai depan wali desa tadi membagi proses maka pakai tu awak membuat masajik proses masak tu anak-anak yatim proses hidup awak pun proses dulu anak-anak remaja dewasa kalau dia ganteng-ganteng dia tidak tidak walaupun kereta-kereta untuk saja itu panggung dia tidak bahagia patah pinggang dia maugang tidak tidak kalau itu tidak tidak tapi santun santun tidak salah di adat tidak salah di agamanya Al-quran mengajarkan masuk segala Islam secara keseluruhan dia jauh adab dia jauh adat dia jauh tata kerama kalau anak ini lain duduk ada tidak ada tidak tidak Al-quran tidak mengajarkan seperti itu ma'aya ma'aya santun ma'aya ma'aya adab Al-quran mengajarkan awak seperti itu makanya ma'aya Al-quran jangan diragukan amat dan ayah ini petunjuk petunjuk bagi awak orang yang baca Al-quran belajar Al-quran Al-quran siapa yang baca Al-quran sakit sakit gigi tambah hilang ponyong ponyong tambah hilang muswa tambah hilang sakit gigi ayam mamukah bawa hijau berapa kucik yang miyang yang ini ini yang datang sekarang ada yang baca Al-quran yang itu ada ini kalau dibaca kan ayat-ayat Allah mereka itu bertambah ibu artinya atinya sonang mudah-mudahan masyarakat Al-Quran pemuda remaja Al-Quran Al-Quran dibaca tutur kata Al-Quran pakaian Al-Quran perangai Al-Quran itu sebut dengan Rasulullah Rasulullah khulukuhul Al-Quran Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran ibu wafak jemaah yang terhormat pemuda remaja yang terhormat yang berbahagia pasai jam 2-2 jam setongan demikianlah pengajian awak pada malam kini tentang masalah nuzul Quran masih panjang biarlah buya-buya kita yang nambah nanti karena apa yang kami sampaikan ini hanya latar belakang muka di majabah masih banyak inti sari Al-Quran ini bagaikan kita menyelam ke dalam laut makin kita menyelam makin dapat mutiara makin dalam kita menyelam makin indah mutiaranya begitulah Al-Quran makin kita baca makin berilmu makin kita belajar makin berilmu makin belajar makin berilmu karena mutiaranya tidak terhitung dalam Al-Quran Al-Qadir demikian mak dan ayah acara kita mudah-mudahan bermakna mempahat silap dan salah bagi kami menyampaikan sebelum ditutup bila mak dan ayah rekan pemuda remaja jalan-jalan pada kepekan baru nanti disimpang panam kalau ke kiri jalan Garuda Sakti kalau ke kanan pondok pesantren Darul Quran jalan Kubang Raya hanya dua kilo setengah asinggalah sekejap ke pesantren awak itu namanya Darul Quran berkat nuzulul Quran kalau ada anak amat ayah yang ingin masuk ke situ silakan ambu bantu satu SPP perai kitab berhubungan pondok gratis tidak bayar tidak bayar saya yang memberikan sampai tamat insyaAllah yang kedua yang ketiga bagi anak kita baca Al-Quran yang berprestasi bagus baca Al-Quran ditest oleh pengurus maka dia yang makan saya yang tanggung insyaAllah sampai tamat berkat nuzulul Quran contoh yang ditanggung contoh dia anggap saya ini anak bapak anak ibu ini pak dek saya ini sama kangmas saya dia anggap penelitian baca Yung baca itu dah nampak tanda-tanda Bismillahirrahmanirrahim bagus coba baca ini suara dasar coba ini agak tinggi cukup cukup berarti nyo lulus berarti uang sekolah tak bayar kitab tak bayar uang makan saya yang tanggung sampai tamat insyaAllah tapi anak saya saya ni anak bapak anak ibu detest oleh pak pengurus oleh pak dek oleh kangmas saya baca Nduk baca Yung ayu ayu yu billah iminan ha jay tun ni rojim macam itu bayu 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 layu faham nanya kok bayar pulau usad nyom pandai nyom mengaji banyak guru kan di bayar sebabnya tapi alhamdulillah sampai hari ini ya lancar-lancar mana yang bisa dibantu dibantu mana yang tidak tidak ada beberapa orang anak kita yang kita gratiskan karena bagus baca Al-Quran termasuk kemarin itu musabokotil watil Al-Quran tingkat provinsi Riau yang berada di kabupaten Kampar itu anak kita dapat juara dua tingkat provinsi Riau yang tingkat anak-anaknya karena dari pesantren yang kita coba gratiskan tiga orang guru dalam satu minggu untuk mengajarkan tilawah Al-Quran tidak dipungut biaya mudah-mudahan di kampung kita ini besok lebih hebat belandaknya dari itu kapan perlu ada ulama ada usad ada kekawan-kawan saya yang membuka yang disebut dengan pondok pesantren atau mungkin bayi tul-Quran di tempat-tempat kita ini kalau di pondok kita mohon maaf Bapak Ibu itu lokasinya tidak sampai satu hektare sehingga sekarang overload laponu anda tahu muik makanya narimunya itu agak-agak soter-soter tanggung makanya kini Bapak Ibu kalau ada zoki itu mencari lapangan untuk buka cabang berkat doa-doa kawan-kawan tolonglah usad tolonglah buya buka cabang anak-anak awak banyak siku anda tahu muik nyala sompi yang mana tahu nanti Bapak dan Ibu ada berniat karena yang dibawa adalah sesuatu yang diwakafkan sesuatu yang diselokokan sesuatu yang ditanam di masjid kita ini itulah yang kita terima orang banyak bertanam berarti banyak menuai hasil tidak pernah bertanam jangan mimpi menuai hasil demikian dan terima kasih mohon maaf silap dan salah usikum manafsi minta pullah Bapak Ibu mari sekalian kita tutup dengan doa doa dibaca berhajat dan niat satu baca fatihah untuk ibu dan ayah kita yang membesarkan melahirkan kita yang kedua hadiah fatihah untuk anak-anak kita mudah-mudahan jauh dari berbagai penyakit lulus dan cita-cita yang tidak tercapai kemudian juga kita baca fatihah dan doa semoga marah bahaya khafiq dan segala macam musibah mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Ihdina Siratul Mustakim Siratul Lathina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdub Alayhim Waladdulil Amin A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalaatu Wassalam Walashraf Al-Anbiya Wal-Mursalin Waala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Allahumma Auffir lana Zunubana Waliwalidayna Warhamhumma Kama Rabbayana Sagira Allahumma Auffir lana Zunubana Wali Arwahi Abayina Wa Ummahatina Wali Arwahi Jami'i Al-Mu'minina Wal-Mu'minina Wal-Muslimina Wal-Muslimina Bar Rahmatika Bar Rahmatika Bar Rahmatika Ya Ar-Rahman Rahimin Allahumma Inna 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 Nas'al Qaridhoka Wal-Jannah Wa Na'uzubika Min Kulunayin Wa Na'uzubika La'kulun Muridin Wa Na'uzubika Min Shari Nafas Atif Al-Qadhi Wa Min Sari Hasidin Iza Asad Rab Rab Yafir Lana War Hamna War Fakna War Zukna Wahdina Wa Afina Wa Afuhanna Allahumma Zidina Ilman Nafian War Rizqan Halalan Tayban Wasi'an Mubarak Wa Amalan Salih Maqabula Ya Mujibas Ilin Allahumma Antas Salam Wa Minka Salam Wa Ilaika Ya'udu Salam Fahina Rabbana Bis Salam Wadakhna Jannah Tadar Salam Ya Mujibas Ilin Rabbana Hablana Min Azwajina Wazurriyatina Kurrat Ayun Wajalna Lil Muttakina Imama Rabbana Aatina Fi Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Qina Azab Al-Nar Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Taqabbal Allahum Minkum Mina Wa Minkum Taqabbal Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hearts We're Heat We're We're Of Terima kasih.